Oke bro, selamat malam ya. Bisa jelaskan sedikit, mungkin hanya 1 menit 2 menit, apa sih sebenarnya Honda Road Adventure ini? Baik, Honda Road Adventure ini adalah sebuah perjalanan jauh, melintasi asfal dan jalan-jalan berbatuan dan juga nyebrang dengan tujuan dengan rute Sangihe, Sape, dan Sabang. Jadi dari Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa, dan Sumatra. Misi utama kami adalah bertukar budaya, karena kita semua orang Indonesia, pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pun kita merinding. Nah di sini pada saat kita juga bertukar budaya, seharusnya kita ingat bahwa budaya Indonesia itu santun dan sopan terhadap siapapun. Kemudian visi yang kita harapkan adalah Honda Road Adventure ini bukan hanya menjadi isapan jempol belaka, tapi ke depannya mungkin saudara-saudara kita yang lainnya, yang dari Matic, dari CB, dari Honda Cup, itu juga bisa melanjutkan apa yang kami ceti-citakan, apa yang bisa kami bikin hari ini. Seperti itu. Kemudian dengan tema One Journey for One Heart, artinya satu perjalanan untuk satu hati. Kita memang berbeda, tapi perbedaan itu indah sekali. Dan itu yang membuat kita kenapa harus selalu mencintai Indonesia, karena kita pijak tanah yang sama. Mengenai sangihe, sape, dan sabang itu gimana? Kenapa pilihnya itu? Oke. Triple S, sangihe, sape, sabang. Itu konsep dari pendulum, Pak. Jadi kalau dilihat dari peta, itu berbentuk pendulum. Lingkarannya bermutu setengah lingkaran pendulum. Kenapa kita ngambil pendulum? Karena filosofi pendulum itu, dia apabila bergerak berkali-kali, dia akan mengeluarkan energi. Dan pendulum itu sebagai alat ukur. Alat ukur pada saat orang bikin rumah. Pada saat mereka tidak punya water pass di kampung, mereka menggunakan pendulum. Pendulum tradisional. Harapannya adalah semua yang dilakukan oleh bikers yang ada di Indonesia ini mempunyai energi baru. Dan memiliki semangat-semangat yang luar biasa. Dan kita juga tidak kalah dengan riders-riders dari luar negeri yang selalu jalan jauh untuk satu tujuan. Seperti itu. Terus profil dari riders-nya itu kayak gimana? Apakah mereka satu klub atau kayak gimana? Terus bagaimana proses rekrutan? Sepuluh rider. Sepuluh rider berbeda. Dari Tiger Club, lima. Dari Megapro Club, lima. Dan mereka semua berbeda. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Lampung, dan ada yang dari Betawi. Dari DKI Jakarta. Pada saat itu sangat sulit ya memilih orang-orang yang mau meluangkan waktunya 75 hari. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua. Hanya untuk menjalani satu perjalanan sepanjang 10.400 km. Hanya untuk satu. Bertukar kebudayaan. Seperti itu. Terus proses perekrutannya tadi gimana? Proses perekrutan. Kita buka, ya secara teknis kita buka pendaftaran sebanyak mungkin yang daftar 50. Kemudian secara tidak langsung mereka setelah kita terima pendaftarannya kita telpon satu-satu. Dan disitulah alam menseleksi. Ada yang tidak kuat 75 hari. Ada yang tidak siap meninggalkan keluarga. Ada yang motornya tidak standar. Karena syarat utama kita adalah menggunakan mesin Honda yang standar pabrikan. Tidak dioprek dan tidak diapa-apain. Seperti itu. Akhirnya terpilihlah 10. Ada pertanyaan menggelitiknya kan? Karena mereka ini kan dari berbeda-beda klub. Biasanya orang yang sebut klub aja gitu ya. Selama lebih dari mungkin sepekan, dua pekan hidup bersama. Itu kadang-kadang suka ada yang namanya friksi. Mulai dari masalah interpersonal atau gimana gitu ya. Nah sejauh ini tuh kayak gimana sih gambarannya dari sanginya sampai cape sampai mataram ini. Seperti apa? Dan saya yakin pihak penyelenggara ya. Udah memikirkan hal ini. Mungkin punya trik khusus atau kayak gimana yang bisa di-share gitu. Baik. Betul. Mereka 10 klub yang berbeda. Otaknya berbeda. Kepalnya berbeda. Dan sudah pasti kita 100% pasti akan terjadi friksi. Untuk menghindari itu kita membuat karantina. Peraturing. Lima hari di kota Bandung. Itu kita berkenalan satu dengan satu dengan lainnya. Dan kita bikin simulasi. Kita bikin manajemen konflik. Supaya mereka tahu sama lain. Karena disini Megapro dan disitu Tiger. Dua hal itu. Dua hal klub. Dua hal komunitas ini sangat berbeda. Jauh sekali. Cara kendaraannya. Cara berkomunikasinya. Lima hari itu mereka terlihat sangat kompak. Setelah itu mereka diuji di jalan. Setelah di jalan kami dari panitia selalu pantau 24 jam. Apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Kami pasang mata-mata di situ. Ada beberapa klub yang kami pasang mata-mata. Yang kami duga mereka akan konflik. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata mereka punya misi yang sama. One journey for one heart. Ternyata mereka semua sudah paham dengan apa yang kita cita-citakan. Apa yang misi dan visi kita. Makanya friksi-friksi itu mereka bisa redam. Seperti itu. Terus dari proses touringnya sendiri kan ya. Biasanya kan kalau sudah beda begini kan. Kalau misalkan di umum itu kan biasanya. Oh gue tuh yang paling lama lah touring. Sehingga gue tuh yang paling jadi road captain. Nah kalau di SSS ini kayak gimana sih proses manajemennya ya. Manajemen touringnya itu kayak gimana untuk masalah-masalah teknis seperti ini. Siapa yang jadi pemimpin. Siapa yang jadi sweeper. Atau bergantian. Atau kayak gimana. Baik kebetulan koordinator perjalanan. Koordinator lapangan itu Kang Ivan Timbul dari TAB. Karena beliau juga sudah banyak makan asam garam di jalanan. Beliau yang membuat sebuah manajemen konflik. Dan manajemen untuk berkendara touring. Sehingga terpilih. Yang memilih itu mereka sendiri. Jadi kita satu malam itu kita memberikan mereka kebebasan untuk siapa memilih siapa. Siapa dan memilih siapa. Sebenarnya itu yang paling sulit. Tetapi bukan karena pengalaman jauh. Maka dia terpilih. Bukan karena dia paling tua. Dia terpilih. Tapi karena orang ini paling netral yang kita pilih. Itu yang mereka pilih. Jadi di dalam mereka sendiri 10 orang mereka menentukan dirinya sendiri. Jadi mereka gantian. Mereka gantian. Jadi road captain. Jadi tour leader. Ada proses musyawarah gitu ya? Selalu. Selalu. Selalu ada musyawarah. Jadi memang saat ini kalau dibilang road captain. Mereka semua captain. Kalau dibilang tour leader. Tidak ada tour leader. Tidak ada yang tahu jalan gitu. Tetapi karena itu tadi. Mereka memilih sendiri. Mereka mempercaya sendiri. Mereka membentuk tim kecil sendiri di internal mereka. Jadi seolah-olah mereka bikin klub sendiri. Bukan bikin klub ya. Mereka bikin program sendiri yang mereka usahakan sendiri. Tidak ada yang terakhir ya. Ini sudah masuk etapa 1. Sudah selesai ya etapa 1 ya? Ya. Terus sekarang mau masuk etapa 2. Hal positif apa dan hal negatif apa yang didapat gitu ya? Dari perjalanan etapa 1 dan berapa persen barusan etapa 2? Oke. Untuk etapa 1 kan kami sudah 100% full. Etapa 2 itu kita baru 30% full. Belum-belum full. Oke. Mereka ini yang hal yang paling negatif yang akhirnya kita kumpulkan kita dapat adalah Jangan jalan malam. Itu saja. Jangan jalan malam. Hal positifnya mereka yang tadinya minder. Kenapa bro? Jalan malam itu kenapa kalau bisa di-share gitu? Oke. Karena ini ada yang apa? Secara teknis ya. Malam itu adalah waktunya orang istirahat. Baikers itu rata-rata mencari jalan malam karena sepi. Tapi justru malam sepi itulah yang lebih bahaya daripada siang. Konsentrasi manusia Indonesia yang waktu Indonesia Barat yang benar-benar orang Indonesia. Itu kalau jalan malam itu sudah pasti berkurang. Halusinasi. Sudah pasti ya kita tidur aja pasti kita bermimpi. Kita khawatir mereka bisa tidur di atas motor. Itu yang kita kikis. Itu hal negatif yang kita dapat. Kita kemarin sempat jalan malam dan ternyata banyak. Paluasi ya? Ya, evaluasi. Banyak banget teman-teman yang ngeliat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah itu yang akhirnya kita hal-hal negatif yang kita dapetin. Nah itu hal negatif yang kita akhirnya jadi tahu bahwa kita jam 10 malam harus berhenti dan harus rest. Apapun alasannya itu. Dimanapun kita berada, jalan, kita harus berhenti. Hal positif yang kita dapat ya itu tadi. Ternyata mereka saling belajar. Mereka punya slogan masing-masing. Brotherhood has no limit. Be brothers keep together. Segala macam. Ternyata pada sini mereka baru tahu artinya seperti itu. Itu yang hal-hal yang positif. Oke. Untuk kita ya sukses. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Thank you banget. Mantap ini. Terima kasih.